Intro 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 Hello Hello Jumpa lagi bersama Mr.Try Kalian ada tips menarik buat teman-teman sekalian Yaitu adalah Bagaimana cara meningkatkan peluang Peluang mengkombin kristal Sampai ketingkatkan Kuning ataupun orange Yuk kita gas kan Kita langsung aja klik mulai Nah disini ada beberapa tahap yang teman-teman harus lihat ya Disini mulai dari tahap pertama Dan yang paling utama adalah Peluangnya akan meningkat Jika teman-teman berhasil mengkombinasikan lightstone Yaitu yang mana Yuk kita langsung lihat lightstone yang seperti apa Ini dia Langsung kita masuk ke black spirit Kemudian kita masuk ke bagian lightstone Kebetulan lightstone Mr.Try sekarang sudah kuning semua ya Dan ini juga ada tahapnya ya Dari dari lightstone ini Teman-teman yang mungkin dari awal atau yang free player Bisa kok ngumpulin ini Gampang kok Caranya juga sama dengan Tips dan trik mengenai kristal yang Mr.Try berikan ini Oke Jadi disini kita lihat ya Disini yang paling bawah ini ya Paling kiri bawah ini Peluang kombin kristal Mr.Try meningkat menjadi 24% Itu yang sebelah Sebelah kanan ini ya Yang kecil ini Nah ini Jadi kalau kita mulai dari hijau Putih, hijau, biru Ya ungu Ya untuk kuning Semakin lama semakin meningkat Jadi teman-teman apapun yang punya Pakai dulu Agar nanti Semakin meningkat peluang kristal kita Dan itu yang paling utama Dan sepertinya yang terutama Dan ini yang adalah cara kedua Cara kedua kita harus rajin-rajin menabung Ingat ya Menabung itu pangkal kaya Eh salah ya Hemat pangkal kaya Terserah apalah Oke Jadi begini Kita ya Disini ada setiap jam ini Ada yang namanya reset Jadi kita ke desa Kita bisa membeli dari penduduk desa Ini contohnya Kita masuk ke toko kristal Nah di toko kristal yang tadi Mr.Try sudah membelinya Kebetulan tadi Sisa 12 menit Dijari misalnya buru-buru beli A few moments later Nah disini kita bisa beli Kristal jauhuri Satu hari Ada lima kali update Yah nih Ini tinggal satu menit ya Kita langsung beli aja ya Beli semua Hmm Beli Oke Nanti kita juga bisa Menggunakan stamina kita Untuk mengupdate nya Nah 5 biji Atau kita tunggu aja Sekitar 51 detik lagi Dan pastikan Kantong-kantong Kita Enggak penuh Oke Kalau begitu ya Nah Akhirnya waktunya sudah bergantian Jadi dia bergantiannya sekitar Setiap 1 jam sekali Jadi kita langsung beli aja semua ya Berapa 4.300 Gak bikin kita miskin kan Langsung beli aja Uangnya ada banyak ya Jadi jangan Eman-eman silver kalian ya Kemudian kalau kita Kita mau beli lagi Kita tinggal klik update ya Disitu bisa menggunakan stamina Sekitar 60 biji Jadi stamina kita itu Satu hari maksimal Ada sekitar 254 Jadi Jangan Eman-eman juga Jangan disayang-sayang stamina kita Kita pakai stamina kita Sebaik mungkin Untuk mendapatkan Peluang sebaik mungkin Dan disini ada kristal Kita bisa beli beberapa kristal Dan dia akan meresetnya Setiap 1 jam sekali Jadi teman-teman Gak usah harus 1 jam sekali Mungkin teman-teman Sudah membelinya Seperti apa Seperti apa kristalnya Nah ini dia yang sudah bisa terbeli Lihatnya Tasnya mesti terai Loh kan hampir penuh kan Nah disini Dan juga kalau kita ingin Memaksakan diri Satu hari cuma bisa 5 kali update ya Kita di pojok kiri bawah Kita klik update Oke Itu butuh Mulai dari 60 Sampai tergantung waktunya Semakin kurang Semakin Kurang juga stamina Yang kita butuhkan Oke disini butuh 55 Karena tadi misalnya Sudah memakai stamina Jadi misalnya Gak perlu lagi ya Oke Jadi setelah kita membelinya Kita sudah Bisa menabungnya Saatnya kita Mengkombinasikan Menggunakan mode auto Ya Bisa terakhir sudah mencoba Mengutak-ngatik mode manual Aduh Susah Nggak minta ampun Jadi kita pakai mode auto Auto dibantu dengan Peluang 24% dari Lightstone tadi Nah ini dia Oke Kita masuk dulu ya Ke sini ya Bisa terakhir harus masuk ke gudang dulu Ke teritorial Kemudian disini Kita langsung aja Masuk ke dalam gudang Oke di gudang Di gudang ini Misalnya juga sudah menyimpan Hasil tabungan Mr. Try ya Kita keluarkan aja Semua ya Oke disini Masih ada sekitar Oh 110 ya Jadi masih ada Sisa ya Tasnya Mr. Try ya Kita pilih mode Kita keluarkan dulu Yang hijau-hijau Hmm Oke yang hijau Kita lihat hijau Lihat ini ya Tabungan Mr. Try Gini ya Jadi Rajin-rajin Tabungan Nanti juga Mr. Try Saya akan memberikan video Tentang kombinasi Lightstone Seperti apa Jadi mirip-mirip seperti kristal Oke Kita keluarkan dulu Nah hijau Loh Disitu kan Teman-teman lihat ya Ada kristal warna biru Ada kristal warna ungu Dan ada sebiji Warna kristal Warna kuning Nah Disitu Mr. Try Memang Sengaja menabungnya Seperti ini Jadi begini loh Jadi ini ada sedikit solusi ya Jangan kita mempunyai satu kristal Sedikit kristal Kita kombin Kita kombin Jangan Jadi Targetnya ya Oke Targetnya Ini kita masuk ke tahap yang ketiga Kita harus menabung di tas Dan di gudang Oke Jadi kita Targetnya adalah Kita minim Untuk menekan kombin 15 biji kristal Sampai dengan 20 biji kristal Karena Semakin banyak kristal Yang kita tabung Semakin besar juga Peluang kita Mendapatkan Great kristal Yang lebih tinggi Warna kristal Yang lebih baik Ya Jadi Dari pengalami strike Kalau kita cuma satu-satu Itu peluangnya Sangat-sangat kecil Jadi seperti itu Oke Jadi 15 Sampai 20 biji Atau minimum Ya sekitar 3 baris lah ya Ini baris 1 Ya Ini baris 1 Ini baris 2 Ini baris 3 Maksudnya seperti itu ya Jadi 3 baris Ya 31 baris Isinya 5 Berarti Sekitar 15 Minus 15 Sampai 20 Jadi oleh karena itu Teman-teman Coba lihat Di Masnya Misat Raya Misat Raya Sudah nabung banyak Jadi teman-teman Yang bisa meningkatkan kapasitas Tidak apa-apa Prioritas meningkatkan kapasitas Tidak apa-apa Prioritas meningkatkan kapasitas Tidak ada warna lain Kenapa Misat Raya Enggak mengeluarkan warna biru Warna unga Ataupun kuning Sekalian Biar sekali Satu paket Satu kali jalan Jangan Teman-teman Jadi gini Kita harus mengguminasikan Kristal Itu berdasarkan tabungan Jadi kalau tabungan sekarang Misat dengan fokus dari Tabungan Kristal warna hijau Jadi kita fokus di hijau Seperti apa Yuk kita langsung klik ya Di kristal ini Oke Kita masuk ke Combine Kristal Oke Karena begini Waktu kita klik di Auto Combine Disitu dimulai dari Normal Dan Magic Dan kita mulai dari Warna magic Atau warna hijau Nanti boleh masuk ke Biru Lalu ungu Lalu seti selanjutnya Oke Lalu sekarang Kita langsung aja Kita pilih Konfirmasi Kita pilih auto Sebelum itu Oke Kita lihat dulu ya Ini sebanyak ini ya Oke Ini warna putih-putih Lalu kita hijau Jadi kita gak usah putih dulu Kita langsung ke hijau aja Oke Langsung aja Konfirmasi Nah kita lihat hasilnya Oke hijau Hijau Oke Sekarang masih pola Kayak hijau dulu Hmm Hijau terus 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 Oke Langsung jadi biru Satu Oke Biru dua Biru tiga Biru empat Biru lima Biru enam Oke itu teman-teman Seperti itu Pembetian yang misterai Jadi kalau kita Napung Peluang kita Semakin banyak Nah Kalau birunya kita Sudah banyak Kita baru boleh Keluarkan biru Sebentar kita lihat ya Birunya misterai Di tabungan ada berapa ya Nah Satu dua Tiga empat Aduh masih empat Oke Disini Satu dua Tiga empat Lima Enam Oke gak apa-apa Biar teman-teman gak penasaran Misterai langsung Kombin aja yang warna Biru Oke Gak apa-apa Walaupun belum tiga digit Ini melanggar aturan Tapi gak apa-apa Demi teman-teman Misterai langsung Keluarkan aja ya Oke Jadi ada berapa biji ini Sekitar Sebelas biji ya Kita lihat peluangnya Seperti apa Untuk mendapatkan Warna Ungu Oke Nah Seperti ini teman-teman Juga bisa lihat ya Kalau semakin sedikit Kristal Semakin sedikit juga Peluang Betul apa tidak Nah ini kita lihat aja Jadi Teman-teman bisa ambil Kesimpulan sendiri aja Ini kombinasi kristal ya Nah Ungu yang misterai Gak banyak-banyak kan Cuma sekitar Sebelas biji ya Kira-kira dapat gak Sebiji Buat Warna ke warna ungu Oke Auto combine Yuk Kita langsung pilih yang rare Atau warna duro Kita konfirmasi Oh Ternyata dapat satu Teman-teman Nah Lihat saja Dari sebelas biji Cuma dapat satu Oleh karena itu Kenapa misterai bilang Minimal Harus 15 Sampai 20 Biji Nanti kalau kita sudah dapat Kita nabung lagi disini ya Kita masukin aja Kesini Kristal ini kita masukin Ke gudang Kita masukin ke gudang Nanti suatu saat Kita akan Mengkombinasikan Jadi disini Kristal ini Mempunyai grade Masing-masing ya Nah ini ada HP Jadi kita Kita sesuai dengan Kebutuhan kita Kita mau Menggunakan Kristal itu Apa komposisinya Apa ya Sumpah ini Menambah DP Menambah Shirt Damage ya Dan ini Menambah AP 5 AL 5 Nanti untuk Klikus itu Misalkan akan Berikan Jadi disini Coba kita lihat ya Dari Gearnya Mr. Try Apa yang Misalkan pakai Kita masuk Dipasang Kristal Nah Ini Misalkan punya Nah seperti Misalkan Masih pakai Misalkan Disini Masih kuning Baru Baru Satu Biji Jadi kita Harus Banyak Menabung Jadi Seperti Teman-teman Lihat Dari Sini Ini Yang Untuk Menentukan Komposisi Kita Berapa Target Kita Masukkan Di Critical Damage Effect Damage Dan Lain-lain Oke Untuk Video Ini Misalkan Menerangkan Di Bagian Lain Misalkan Misalkan Fokus Di Bagian Pengkristalan Jadi Kita Sudah Madun Jadi Saran Misalkan Kita Jangan Malas Upgrade Gudang Jadi Harus Upgrade Gudang Jadi Poin Ke Empat Upgrade Gudang Jadi Semakin Banyak Slot Yang Bisa Bisa Punya Semakin Banyak Pula Item Bisa Kita Tabung Contoh Seperti Kristal Atau Lightstone Itu Masuk Di Poin Ke Empat Kita Masuk Ke Poin Kelimanya Poin Kelimanya Adalah Yang Ini Yang Yang Sida Tadi Misalkan Berikan Ya Adalah Kristal Apa Yang Sida Kita Kombinasikan Ke Bagian Bagian Gear Kita Jadi Nanti Begini Saran Misalkan Kita Lihat Disini Ya Jadi Kita Kita Pakai Dulu Beberapa Kristal Untuk Di Gear Kita Lalu Kristal Yang Betul Kita Nggak Pakai Nanti Kita Kumpulin Sampai Banyak Baru Kita Combine Menjadi Warna Kuning Ini Nanti Kuning Kita Simpan Lagi Banyak Banyak Kita Pakai Sepertinya Baru Kita Combine Lagi Menjadi Warna Orange Demikian Seterusnya Sistem Ini Juga Berlaku Pada Light Stone Jadi Disitu Teman Teman Tips Singkat Dan Padat Semoga Bermanfaat Buat Teman Teman Agar Jangan Ragu Untuk Mengkombinasikan Kristal Karena Kristal Itu Penting Juga Bos Ya Bagaimana Miss Mr. Try Eh Mr. Ya Gue Dia Sedang Berketip Sama Mr. Dadah Sampai Jumpa Lagi Tips Dan Trick Berikutnya Bersama Mr. Jangan Lupa Klik Like Comment Share And Subscribe Kalau Ada Tips Lain Mengenai Kristal Tolong Comment Di Bawah Bye Bye